Rasulullah SAW sebenarnya sudah waktunya untuk bangun dari rokok tapi ditekan katanya oleh malaikat Jibril ditahan gitu supaya jangan bangun dulu karena ada Sayyidina Ali sedang menuju ke tempat ke masjid gitu katakanlah disuruh tungguin cuman gak pakai ngomong begitu Sayyidina Ali sudah sampai di masjid mengucapkan Alhamdulillah langsung malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW jangan ucapin takbir tapi ucapkanlah kalimat Allah telah mendengar daripada orang yang mengucapkan Alhamdulillah jadi begitu luar biasa Sayyidina Ali sampai sejarahnya itu diabadikan dan kita akhirnya sampai sekarang terus mengucapkan Sama Allahul Iman Hamidah nah begitulah sejarahnya kemudian berikutnya disenatkan ketika melakukan rokok sekarang ya itu memanjangkan bokong kita ini belakang punggung sampai dengan kunuk kita jangan dikitirin jangan diteket gitu panjangin gitu nah kemudian wanasbu sakaihi wapakidaihi dan juga diluruskan ya ininya ini apa ini sakai ini waktu kita ruku terus kakinya juga harus tegak harus terus jangan di ini ini juga perlu kita pahami cara ruku yang sempurna bukan soal sahnya nih ya kan kita lagi ingin menyempurnakan yang sunnah-sunnah kalau bisa kita upayakan bisa kita kerjain ini secara madhab syafi'i yaitu ketika kita ruku kaki kita itu direnggangin seukuran kira-kira sejengkal 20 cm atau 25 jangan kesini banget atau jangan dilapetin di kondisi berin dan kalau bisa tangannya itu mencekel atau memegang dengkulnya dengkul ini kan dengkul ini bukan dibawah dengkul tapi ada juga kadang-kadang saya lihat orang yang luku itu kakinya tangannya itu di tidak di dengkul tapi di di bawah dengkul yang gak apa-apa juga cuman masalahnya yang sempurnanya seperti itu jadi jadi tangannya itu ditempatkan di dengkulnya dan jangan dirapetin dibuka jangan digini dan jari-jarinya itu juga direnggangin tapi tidak renggang banget sedang aja wasatan tapi yang jelas jangan jangan begini ya dilepas dan juga dihadapkan ke kiblat jirijinya kalau gini kan enggak nih kesonok-sonok kalau gini dapat arah ke kiblat itu sunah dan kalau laki-laki direnggangin jangan di dalam jangan dimasukin ke dalam dan jangan perut dengan pahanya itu ditempelin gitu dirapetin jangan direnggangin bukan salah sebentar salah tadi ketika kita ruku mata kita tetap melek jangan dimermin ketika kita sujud dan ruku mata kita itu ada yang mengatakan melihat tetap ke tempat sujud gitu ada juga yang mengatakan pandangan kita melihat ke kaki kita tapi yang disunatkannya itu pada dasarnya adalah harus melek jangan dimermin kemudian ada pendapat yang mengatakan tidak ke tempat sujud tapi ke tempat kakinya dan jangan kepalanya itu ditundukin banget diangkat bukan diangkat begini bukan tapi lempeng jadi maddazuhri wal-unuk dan juga ketika kita ruku disunatkan membaca zikir zikir yang kalau bisa yang maksurah yang diajarkan oleh Rasulullah yang kita sudah hafal itu biasanya subhanah rabbi al-azim wabihamdihi nah disini ada keterangan adzikru maksur fihi ada pun zikir yang maksur adalah subhanah rabbi al-azim wabihamdihi talasan tiga kali ya ini boleh aja dibaca kalau yang bisa tapi kalau kita ngajarin orang ya yang udah udah gampang diingat aja dah yang orang semua pasti ingat gitu yang kagak biasa ya buat sendiri-sendiri aja gitu kalau memang mau ke sembilan belas yusanu fil i'tidal sekarang ketika i'tidal ya tadi waktu kita ruku begitulah ya di dalam cara sholat kita dapat petunjuk dapat pelajaran dapat bimbingan yang lengkap seperti ini kalau kita mau baca kita fikir kalau gak dibaca kita fikirnya gak ketemu gak ada nih tuntunan-tuntunan begini yusanu fil i'tidal disunatkan di waktu kita i'tidal ya irsalu yadahi fihi nah ini melepaskan kedua tangan kita di waktu i'tidal irsalam selesai matah